Ada already yang siap mengulik Sunhawk kita. Terima kasih banyak follow Wolfie dan juga Sunscoe yang telah menemani kita di Sunhawk yang hanya satu adanya di setiap Super Weekend. Tadi dimenangkan lagi oleh tim dari Thailand yaitu FaZe Clan karena mereka betul-betul dapetin zona. Dan last player standing dari Axis Red One seperti biasa kacang susu yang udah dibahas sama keser-keser kita. Betul-betul selalu mempersiapkan verset yang cukup banyak untuk bisa bertahan di late game. Tadi terakhir kalau dilihat ada 14 atau 13 lah dia masih bisa jalan tapi ya begitulah adanya Sunhawk kita seperti biasa. Tapi kita akan bertanya di dengan salah satu tim dari Indonesia yang begitu kuat. Tapi ada satu yang kurang kayaknya ya di Super Weekend hari pertama ini. Kita langsung tanyanya aja. Dengan salah satu player Bigitron, Brad Alliance, this is Yuhai Boy Overpower. Halo Yuhai. Halo Yuhai. Apa kabar? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Yuhai. Ini sekarang akhirnya Yuhai bermain di Super Weekend. Iya. Tapi sepertinya Bigitron belum terlalu memberikan performa yang luar biasa seperti di Desk kemarin. Sebenarnya ada masalah apa nih Yuhai? Masalah apa ya? Gak punya masalah sih. Cuma menurut aku tuh cuma lagi bau deh. Belum dapet lagi momentumnya. Oke. Lagi bau berarti ya belum dapet momentum. Berarti mungkin di hari kedua dan hari ketiga besok Bigitron bisa membuktikan lebih banyak poin seperti ini. Insya Allah. Insya Allah. Bisa. Sabi-sabi. Oke. Wih sabi-sabi. Keren banget nih gaul sekarang ya. Udah di Indonesia gaul banget sekarang nih Yuhai. Yuhai. Tadi kalian bener-bener ga melakukan rotasi sampe circle kelimaan. Kalo ga salah Odi betul-betul dipainan. Kenapa Tumben tidak melakukan early rotation lebih bertahan dipainan? Apakah emang karena zona yang masih disitu terus? Atau kalian emang pengen bermain pasif aja? Gimana ya? Karena mungkin karena zona disitu lalu kami ga mau ambil risk. Karena udah 3 game nih. Iya. Kami sekumpulan kosong kill. Jadi kami tuh kayak lebih pasif. Lebih sabar mainnya. Dan iya menghasilkan juga sih. Nombor 4. Tapi bisa lebih baik lagi tadi. Nah problem lah ya. Masih beradaptasi juga di super weekend pastinya. Masih ada 2 hari lagi slow. Masih ada 1 match juga abis ini. Tapi tadi terakhir Luksy kita lihat open banget. Bahkan ke pick off oleh seorang dia menurut. Apakah betul-betul kalian tidak memiliki smoke sama sekali lagi? Sehingga betul-betul open tuh untuk ngebuka badannya. Bukan ga punya smoke. Bukan ga punya smoke sih. Tadi tuh udah enak. Tapi kan sekarang tuh meta sunhawk kan. Mereka tuh lagi healingan luar zona. Lalu dibokong terus. Oke. Berarti kalian berkeback step terus. Yang ga tau ternyata masih banyak lawan nih di blue zone gitu. Iya. Kita kira ternyata yang di dalam zona itu rame. Mending kayak zona yang tadi tuh udah zona kelima. Tapi sisanya rame lagi yang lagi healingan. Jadi kita tuh kayak harus lebih waspada itu orang yang luar zona. Tapi sebenernya dari Yuhai sendiri nih. Lebih seneng ga sih meta sunhawk yang healing atau lebih seneng yang langsung agresif? Gimana ya kalau kita menunjukkan statistik ya meta healing itu juga bagus lumayan. Tapi buat mereka yang kayak penakut gitu. Waduh. Waduh. Betulnya kayak murah. Alright. Alright. Begitu ya. Kalau begitu boleh dong. Biar lebih ke boosting lagi nih anak-anak Bigger Red Alliance. Pengen nyapain apa buat Bigger Troopers dan juga pecinta PUBG Boban Indonesia? Para-para Bigger Troopers dan pecinta Indonesia ya kami sorry karena 2-3 game ini belum bisa perform yang maksimal. Tapi kita juga butuh doa dan dukungan kalian buat lebih motivasi gitu. Lebih-lebih. Iya. Lebih-lebih motivasi. Oke. Sabi-sabi ya. Sabi ya. Ali. Ali. Kalau begitu thank you. Semoga bisa terus memberikan hasilnya positif untuk Bigger Red Alliance ya. Bye-bye. Iya. Bye-bye. Yuhai sampai ke Indonesia jadi anak gaul banget teman-teman ya. Gak nyangka loh. Keren banget ya. Oke.